Tariq Halilintar mengunggah vlog bulan madunya bersama sang istri, Aliyah Masait di laman YouTube pribadinya. Pasangan pengantin baru itu diketahui menghabiskan bulan madu di Italia, keduanya terlihat menikmati momen bersama saat di Italia dari berkeliling dengan Vespa hingga ikut kelas masak bersama. Selain menikmati waktu, dengan berbagai kegiatan, Tariq dan Aliyah mencicipi tiramisu langsung di Italia. Keduanya memilih mencoba desert legendaris tersebut di sebuah restoran bernama tiramisu merisu yang berada di kawasan Trastevere, Roma, Italia. Kita lagi nyoba tiramisu yang original, kata Aliyah sambil menyuap makanan manis tersebut ke dalam mulutnya. I am suker of tiramisu aku penggemar berat tiramisu, lanjut anak Reza Artamevia itu. Namun, warganet justru fokus saat Aliyah membawa makanan rendang yang sengaja dibawahnya dari Indonesia. Makanan itu disantap oleh Aliyah dan Tariq ketika keduanya sampai di kamar hotel. Dari tayangan YouTube yang terlihat, Tariq dan Aliyah terlihat memegang piring masing-masing dengan nasi juga laut rendang. Kita udah gak kuat dengan makanan-makanan Italia? Cerita Tariq, makanan rendang itu rupanya sengaja dimasak oleh Reza Artamevia atas permintaan putrinya Aliyah Masaid sebelum bertolak ke Italia. Hal itu sempat dibahas Reza Artamevia ketika menyiapkan makanan rendang untuk Aliyah. Ibu bawain rendang, pesanan Al, udah dipakingin, tinggal dibawa sama Al, kata Reza Artamevia. Sementara itu, makanan rendang yang dibawa ke Italia itu menurut Tariq menjadi penawar rindunya atas tanah air. Tariq bahkan memuji sang istri mirip ibu-ibu yang suka membawa bekal kemanapun pergi. Jadi istriku bawa rendang, kamu udah kayak emak-emak banget, ya? Sayang, kata Tariq. Parah, jawab Aliyah. Bau nasi, bawa rendang di hotel pecah banget, makasih, sayang, pungkas Tariq Halilintar. Nah, bagaimana menurut para pendengar kita bacain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!